Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita melakukan Ust. Susan dan juga Ust. Eva di pembelajaran Matematika kelas 5 Hari ini kita akan belajar 2 semata ini Yaitu pertama penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal Yang kedua adalah penjumlahan dan pengurangan berbagai jenis pecahan Untuk video lengkapnya, simak baik-baik ya Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pecahan Nah, kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal Kalau kemarin kita pecahan biasa dan campuran, sekarang pecahan desimal Bentuk pecahan desimal itu yang seperti apa sih? Nah, bentuknya itu yang ada koma-komanya, contohnya Contoh, misalnya 2,3 ditambah 0,4 Nah, ini adalah bentuk pecahan desimal Gimana cara menjumlahkannya? Cara menjumlahkannya ini Letak komanya harus sama Ingat ya, letak koma harus sama Maksudnya bagaimana? Contohnya, 2,3 ditambah 0,4 Maka kita buat bersusun seperti penjumlahan pengurangan biasa Kita tulis 2,3 Kemudian yang bawahnya jangan langsung 0,4 Tapi kita tulis komanya dulu Koma Kemudian kita lihat Di depan koma ada angka 0 Di belakang koma ada angka 4 Jumlahkan biasa 3 ditambah 4 sama dengan 7 Kemudian komanya kita tulis juga di sini 2 ditambah 0 sama dengan 2 Maka 2,3 ditambah 0,4 sama dengan 2,7 Sekarang ini Astada punya 12,57 ditambah 0,053 Cara mengerjakannya Kita tulis dulu 12,57 Ingat, yang bawah Jangan langsung ditulis 0,053 Tulis dulu komanya Biar sama nanti letaknya Jadi letaknya harus sama ya Lurutan Kemudian di depan koma ada angka 0 Di belakang koma ada angka 0,5,3 Kita tulis 0,5,3 Kemudian di jumlah Nah kalau tidak punya teman Bagaimana seperti ini Kalau tidak punya teman Boleh kita kasih 0 Biar dia punya teman 0 ditambah 3 Sama dengan 3 7 ditambah 5 Sama dengan 12 Nah ini seperti penjumlahan biasa Kita tulis 2 Satunya kita simpan 1 ditambah 5 6 Ditambah 0 Tetap 6 Koma 2 ditambah 0 2 Kemudian ini 1 Jadi komanya itu selalu Berurutan Tidak menceng-menceng kemana-mana ya Tapi dia selalu Berurutan sama seperti ini Itu untuk soal Penjumlahan Bagaimana dengan soal pengurangan Caranya sama Kita lihat soal nomor 3 Misalnya Ustazah punya 12,3 Dikurangi 9,25 Tulis dulu 12,3 Untuk yang keduanya Tulis komanya dulu Di depan koma ada angka 9 Di belakang koma ada angka 25 Kita kurangkan Ini tidak punya teman nih Tidak punya teman dikasih 0 Seperti pengurangan biasa 0 Dikurangi 5 Tidak bisa Karena tidak bisa Maka pinjam Ini pinjam sebelahnya menjadi 2 Yang sebelah sini menjadi 10 10 Dikurangi 5 Sama dengan 5 2 Dikurangi 2 Sama dengan 0 Koma Komanya urut lagi kan 12 Dikurangi 9 Sama dengan 3 Maka jawabannya adalah 3,05 Saya kasih contoh satu lagi ya Misalnya ada soal 7,03 Ditambah 12,7 Dikurangi 5,271 Misalnya seperti ini Sudah 3 Nah sekarang Kita tuliskan 7,03 Ditambah 12,7 Ingat tulis dulu komanya Di depan koma ada angka 12 Langsung kita tulis 12 Di belakang koma ada angka 7 Ini kita jumlahkan terlebih dahulu Ini tidak punya teman Kasih 0 3 3 tambah 0 3 0 tambah 7 7 7 ditambah 29 Yang ini 1 Baru sampai penjumlahannya Kemudian dikurangi Dikurangi 5,271 Boleh ditulis di bawahnya Boleh juga kita tulis di sampingnya sini 19,73 Tulis dulu komanya 5,271 Letak koma harus sama Kita kurangkan Tidak punya teman Kasih 0 0 kurangi 1 Tidak bisa Karena tidak bisa Maka pinjam Sini menjadi 2 Sini menjadi 10 10 dikurangi 1 9 2 kurangi 7 Tidak bisa Karena tidak bisa Dia pinjam depannya Ini menjadi 6 Yang ini menjadi 12 12 kurangi 7 5 6 kurangi 2 4 Ini koma 9 kurangi 5 4 Kemudian 1 Maka jawabannya adalah 14,459 Demikian Berikutnya Bagaimana menjumlah Atau mengurang Berbagai bentuk pecahan Nah kalau soal seperti ini Tergantung permintaan soalnya Contoh nomor 1 Bagaimana kalau yang diminta adalah Pecahan desimal Ini ada 2 cara Kita lihat Cara 1 Cara 1 Kita ubah menjadi Pecahan desimal semuanya Karena Ini sudah desimal Dan ini belum Maka 6,3,5 Kita ubah dulu Menjadi desimal 6,3,5 Itu kan berarti 6 koma Koma berapa? Nah kita cari 3 per 5 3 per 5 Sama saja 3 Dibagi 5 3 tidak cukup Dikasih 0 Atasnya dikasih Koma 30 Dibagi 5 Hasilnya 6 Berarti 6,3 per 5 Desimalnya adalah 6,6 Ditambah 0,25 Tadi kalau menjumlahkan desimal Komanya harus Lurus Berurutan Depannya 0 Belakangnya 2 dan 5 Ditambah Biar ada temannya Dikasih 0 Seperti biasa 0 ditambah 5 6 ditambah 2 Komanya berurutan 6 ditambah 0 6 Maka kalau pecahan desimalnya Jari ini Ditambah ini Adalah 6,85 5 Bagaimana Kalau cara yang kedua Cara yang kedua Adalah Mengubah Semua pecahan Menjadi Pecahan campuran Atau biasa Nah berarti Mana yang harus Dirubah Tentu saja Yang ini Yang 6,3 per 5 Itu sudah Pecahan campuran Atau biasa Ditambah 0,25 Diubah Dengan 1 per 4 Berarti Ini diubah Menjadi 1 per 4 Setelah Ketemu 1 per 4 Kita tuliskan Disini 0,25 Sudah berubah Menjadi 1 per 4 Seperti biasa Disini Ada Bilangan Asli Penyebut Berapa Yang bisa Membagi Habis 5 Dan bisa Membagi Habis 4 Kayak kemarin Kita lihat Bilangan Yang penyebutnya Lebih besar Disini Lebih besar 5 Kelipatan 5 5 5 bisa Enggak Membagi Habis 4 Tidak Bisa Setelah 5 Berapa Kelipatan 5 10 10 Bisa Enggak Membagi Habis 4 Tidak Bisa 15 Membagi Habis 4 Tidak Tidak Nambah Lagi 20 Membagi Habis 4 Tidak Tidak 5 Menjadi 20 Karena Dikali 4 Maka Yang 3 Juga Dikali 4 4 Menjadi 20 Karena Dikali 5 Maka Yang atas Juga Dikali 5 Bilangan Aslinya Disini Pembilangnya Dijumlah Kemudian 6 17 Per 20 Ini Belum Desimal Padahal Permintaannya Desimal Maka Yang kita Bagi Adalah Ini 17 Dibagi 20 17 Lebih Kecil Dari 20 Maka Tidak Cukup Kita Tambah 0 Karena Disini Ditambah 0 Atasnya Juga Dikasih 0 Dan Koma 170 Dibagi 20 Dapat Berapa Dapat 8 8 Dikalikan Kedua Puluh Hasilnya Adalah 160 Kemudian Dikurang Hasilnya 10 Karena Tidak Cukup 10 Dibagi 20 Maka Kita Tambahkan 0 100 Dibagi 20 Hasilnya Adalah 5 Berarti 17 Per 20 Itu Sama Dengan 0 85 Ditambah 6 Berarti 6 Koma Koma Berapa Koma Ini 6 Koma 85 Disini Kalian Ustazah Tekankan Lagi Bebas Menggunakan Cara Yang Ini Atau Cara Yang Ini Soal Soal Kedua Adalah 65 Persen Dikurangi 1 Per 10 Dimana Permintaannya Diubah Ke Desimal Jadi Yang Ini Persen Yang Ini Pecahan Biasa Tetapi Semuanya Diminta Ke Desimal Nah Ini Bebas Kalian Mau Pakai Cara Yang Mana Tapi Ustazah Pakai Cara Satu Yaitu Keduanya Diubah Menjadi Desimal 65 Persen Persen Itu Per Seratus Seratus Itu Nolnya Ada Dua Berarti Di Belakang Koma Ada Dua Angka Siapa Dan Siapa 6 Dan 5 Di Depannya Ada 0 Berarti 65 Sudah Berubah Menjadi 0,65 Kemudian 1 Per 10 10 Itu Nolnya 1 Berarti Di Belakang Komah Ada Satu Angka Siapa 1 Depannya 0 Berarti Menjadi 0 Komah 6 5 Dikurangi Ingat Komah Nya Dulu 0,1 Di Depannya 0 Di Belakang 1 Agar Ada Temannya Tadi Disini Dikasih Teman Yaitu 0 5 Dikurang 0 6 Dikurang 1 Seperti Pengurangan Biasa Maka Hasilnya Adalah 0 5 Soal Ketiga Penjumlahan Persen Dan Pecahan Campuran Mintanya Diubah Ke Pecahan Biasa Atau Campuran Paling Sederhana Nah Berarti Yang 36% Ini Diubah Ke Pecahan Biasanya Berapa Tetapi Kalau Ustazah 36% Ini Kan Masih Bisa Disederhanakan Dengan Cara Sama-sama Bisa Dibagi 4 Yang 36 Masih Bisa Dibagi 4 Menjadi 9 100 Dibagi 4 Menjadi 25 Sehingga Soal Ini Menjadi 9 Per 25 Ditambah 22 Per 5 Seperti Kemarin Langkahnya Adalah Menyamakan Penyebut Penyebut 25 Dan 5 Kita Lihat Yang Lebih Besar Penyebut 25 Apakah 25 Bisa Membagi Habis 5 Ternyata Bisa Berarti Penyebut 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 25 25 Jangan Lupa Disini Ada Bilangan Asli 2 25 Dia Menjadi 25 Berubah Tidak Berubah Maka 9 Tidak Berubah 5 Menjadi 25 Karena Dikali 5 Maka Yang Atas Juga Dikali 5 Menjadi 10 Bilangan Aslinya 2 Ditulis Langsung 2 Kenapa Karena Disini Tidak Ada Bilangan Asli Atau Dianggap Bilangan Aslinya 0 Tinggal Pembilangnya Dijumlahkan 10 Dengan 9 19 Nah Sudah Selesai Atau Belum Lihat 19 Dia Lebih Kecil Dari 25 Berarti Dia Sudah Sederhana Tetapi Lihat Apakah 8 19 Dengan 25 Masih Bisa Dibagi Dengan Bilangan Yang Sama Tidak Berarti Sudah Selesai Hasilnya Adalah 2 19 Per 25 Berikutnya Soal Keempat Ada Pecahan Desimal Ada Pecahan Campuran Dan Ada Persen Depannya Pengurangan Belakangnya Penyumlahan Mintanya Diubah Ke Pecahan Biasa Atau Pecahan Campuran Paling Sederhana Bagaimana Caranya Nah Sekarang Kita Lihat Ini Desimal Ini Sudah Pecahan Campuran Maka Tidak Usah Diubah Ini Persen Maka Harus Diubah 4,5 4,5 Itu Sama Dengan Berapa Berapa Nah 4,5 Ternyata Di Belakang Koma Ada Satu Angka Berarti 45 Per 10 Sama Dengan Berapa 45 Dibagi 10 Dapat 4 Sisa 5 Per 10 Pun Ini Belum Sederhana Karena 5 Dan 10 Masih Sama Sama Bisa Dibagi 5 5 Dibagi 5 Hasilnya 1 10 Dibagi 5 Hasilnya 2 Maka 4,5 Menjadi 4,5 Ini Tidak Berubah Sekarang Kita Lihat 15% Sama Dengan 15 Per 100 Masih Bisa Disederhanakan Tidak Ternyata Masih Karena Sama-sama Masih Bisa Dibagi 5 Yang 15 Dibagi 5 Menjadi 3 100 Dibagi 5 Menjadi 20 Maka Soal Ini Berubah Menjadi 4 1 1 2 Dikurang 2 3 8 Ditambah 3 20 Nah Sekarang Kita Lihat Kurang Tambah Pecahan Hasil Disini Ada Bilangan Asli 4 Disini Ada 2 Disini Tidak Ada Bilangan Asli Pertama Kita Menyamakan Penyebut Dulu Dengan Melihat Penyebut Yang Paling Besar 20 Paling Besar Apakah Bisa Membagi Habis 8 Tidak Tidak Bisa 20 Apakah Bisa Membagi Habis 2 Bisa Tetapi Karena Tidak Bisa Membagi Habis 8 Maka Berarti Penyebut Bukan 20 Kelipatan 20 Setelah 20 Adalah 40 Kita Lihat Apakah 40 Bisa Membagi Habis 8 Ternyata Bisa Karena 40 Kenap Sudah Pasti Bisa Membagi Habis 2 Berarti Penyebut Adalah 40 Nah Sekarang Kita Lihat 2 Menjadi 40 Itu Karena Dikali 20 Maka Yang Atas Juga Dikali 20 8 Menjadi 40 Karena Dikali 5 Maka Yang Atas Juga Dikali 5 Menjadi 15 20 Menjadi 40 Karena Dikali 2 Maka Yang Atas Juga Dikalikan Menjadi 6 Sekarang Sekarang Kita Lihat Ingat Kalau Ada Pengurangan Yang Dilihat Adalah Pembilang Terlebih Dahulu 20 Dikurang 15 Cukup Tidak Nah Karena Cukup Berarti Tidak Ada Masalah Dikurangkan Sisa 5 5 Ditambah 6 11 Sekarang Bilangan Aslinya 4 Dikurangi 2 Sisa 2 Disini 0 Bilangan Aslinya Maka Bilangan Aslinya Adalah 2 Pembilang 11 Penyebut 40 Sudah Selesai Itu Belum Sudah Karena 11 Itu Prima Dan 40 Itu Bilangan Genap Tidak Ada Angka Yang Bisa Membagi Membagi 11 Dan 40 Berarti Hasilnya Adalah 2 11 Per 40 Demikian Pembelajaran Matematika Pada Pagi Hari Ini Bertemu Lagi Di Pertemuan Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Petirkan Dan Ilmu Kita Bagi Musa Bangsa Tetap Semangat Dalam Belajar Rajin Dan Pintar Terima